Intro Seruan agar pemuda katolik harus menjadi mitra kerja pemerintah daerah serta terlibat aktif dalam pembangunan Alor disampaikan oleh PJ Bupati Alor Dr. Dr. Andus Set Sonilibing MSI saat menyampaikan sambutannya dalam acara pelantikan badan pengurus pemuda katolik periode 2023-2026 pada Minggu 19 November 2023 di halaman gereja paroki Gembala Yang Baik Kalabah Saya berharap pemuda katolik menjadi mitra kerja bagi pemerintah daerah ini dan ikut bersama-sama mengulai masalah yang ada di Alor serta bergantung tangan dan membangun Alor Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor periode 2023-2026, Danianus Laumai ST mengatakan bahwa tantangan pemuda katolik saat ini adalah harus mampu meregenerasi dan mengkaderisasi semua anggota agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa Pemuda katolik bertugas untuk mencetak kader gereja dan kader bangsa yang berkualitas tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi kita apakah kita mampu melakukan regenerasi dan kaderisasi secara berkenjutan di seluruh diri? untuk itu, mari bersama kita bersatu dalam kesatuan pemuda katolik untuk komisien melakukan berbagai upaya kaderisasi memaksimalkan dan menghadirkan pemuda katolik di semua struktur kehidupan bangsa dan bernegara karena kader katolik harus mampu terlibat untuk kesejahteraan bersama Hal senada diserukan oleh Ketua DPP Paroki Yesus Gembalabai Kalabahi, Kerince Mabilehi SH Menurutnya, pemuda adalah generasi produktif yang sudah seharusnya berkiprah untuk membangun bangsa sebab mereka adalah masa depan dari negeri ini Pemuda ini, kita semua tahu itu bulan punggung bangsa itu pemimpin masa depan Pemuda ini punya energi yang lebih kalau dalam usia hidup, mereka ini usia-usia produktif masa depan daerah, masa depan bangsa tentu pemuda harus berkiprah di gereja maupun di tengah masyarakat Demikian laporan Timkom.info.tv online